Intro BNPT lakukan monitoring dan evaluasi pengamanan bandar udara ngurah rai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengamanan dan kelancaran pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali. Pimpin kegiatan Coffee Morning, Kepala BNPT tekankan jajarannya untuk dapat mematangkan persiapan pengamanan pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10. BNPT gelar asesmen standar minimum pengamanan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel dan gas pesanggaran Bali. Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Intro BNPT lakukan monitoring dan evaluasi pengamanan bandar udara ngurah rai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengamanan dan kelancaran pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali. Dalam rangka persiapan World Water Forum atau WWF ke-10, BNPT lakukan monitoring dan evaluasi pengamanan bandar udara igusti ngurah rai Bali pada 6 Mei 2024. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari asesmen pengamanan objek vital yang sudah dilakukan sebelumnya oleh BNPT di tahun 2023. Kasupdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT, Kolonel Sigit Karyadi, menuturkan pentingnya penebalan dan penguatan pengamanan di area bandara igusti ngurah rai selama gelaran WWF ke-10 pada pertengahan Mei mendatang. Melalui kegiatan ini, ia berharap forum air sedunia tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Tim dari BNPT yaitu pengamanan objek vital dan transportasi melaksanakan kegiatan, kegiatan di mana dalam rangka menyambut WWF 10 tahun 2024 ini, semestinya kita laksanakan harus lebih kuat dan lebih tebal dalam rangka kegiatan tersebut. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Darawan tadi adalah lancar, sukses, dan tertib, dan sampai dengan selesai. Sehingga pandangan dunia ini akan bisa menjadi kemajuan bagi negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Sehingga apa yang kita lakukan adalah bermanfaat. Kegiatan ini disambut baik oleh pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Imade Darmawan, selaku senior manager airport security. Ia sampaikan terima kasihnya, serta harapkan sinergi bersama BNPT bisa berjalan baik dalam rangka penanganan kegiatan WWF. Bersangat berterima kasih mendapatkan kunjungan dari teman-teman BNPT yang melakukan sinergistitas kegiatan ini untuk menyempurnakan keamanan yang sudah kami buat untuk kegiatan WWF ini. Kami memiliki pandangan memang kegiatan WWF ini adalah kegiatan yang bertarap internasional dan ini bagian dari rencana kegiatan yang sudah pernah kami lakukan yaitu G20C. Mudah-mudahan dengan sinergisitas kemudian beberapa masukan dari teman-teman BNPT ini bisa membuat sistem keamanan untuk kegiatan WWF ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. World Water Forum merupakan forum sektor air terbesar di dunia yang dilatar belakangi oleh mendesaknya isu sumber daya air di tengah meningkatnya tajamnya kebutuhan air global dan makin sulitnya akses terhadap air yang berkualitas dan berkelanjutan. Menyambut gelarannya yang ke-10 di Bali, BNPT menyusun berbagai langkah strategis antara lain melakukan asesmen di lokasi-lokasi acara dan objek vital strategis, koordinasi intelijen, hingga pelatihan bagi aparatur yang bertugas. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisasi ancaman tindak pidana terorisme. Pimpin kegiatan Coffee Morning, Kepala BNPT tekankan jajarannya untuk dapat mematangkan persiapan pengamanan pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dan berikut informasinya. Sebagai sarana diskusi dan koordinasi terkait program kerja, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan Coffee Morning di kantor BNPT di Sentul Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 Mei 2024 ini dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Paul Mohamed Rikwamil Saedanil dan diikuti oleh jajaran Pejabat Tinggi Media, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional Ahli Media. Kegiatan ini membahas rencana dan evaluasi program kerja BNPT, salah satunya adalah persiapan keterlibatan BNPT pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Kepala BNPT menekankan kepada jajarannya, agar dapat mematangkan persiapan pengamanan pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10, salah satunya adalah melakukan asesmen sistem pengamanan gelaran WWF ke-10 dari potensi ancaman terorisme. dan asesmen sistem pengamanan. Sistem pengamanan berhadap kuatensi selama ke-10. Pertama ke-10, sebuah jadikan nomoran kita menemukan, kita juga mengatakan asesmen terhadap orang. Ada dua kategori orang yang mengatakan asesmen. Yang pertama adalah petugas negara yang membuat kerjaan. Yang kedua adalah pegawai atau petugas-petugas negara pelaksanaan teknis. Sebagai langkah pengamanan gelaran WWF ke-10, BNPT telah menyusut berbagai langkah strategis, antara lain melakukan asesmen lokasi-lokasi utama WWF ke-10 dan obyek vital strategis, koordinasi intelijen, hingga pelatihan bagi aparatur yang bertugas selama forum sektor air dunia tersebut. BNPT gelar asesmen standar minimum pengamanan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas Pesanggaran Bali. Sosialisasi dan asesmen ini dilaksanakan dalam rangka menyambut acara forum internasional WWF ke-10 pada 18 hingga 25 Mei mendatang. BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi menyelenggarakan asesmen obyek vital nasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas Pesanggaran Bali pada 6 Mei 2024. Pada asesmen ini, BNPT melakukan pemeriksaan personel pengamanan serta kunjungan ke lokasi PLTDG Pesanggaran. Hal ini bertujuan untuk melihat kesiapan dan kelengkapan alat penunjang keamanan di obyek vital tersebut. Dilaksanakan sejak 2 Mei 2024, sosialisasi dan asesmen sistem pengamanan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pengamanan dari lokasi obyek vital PLTDG. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan rekomendasi BNPT atas hasil temuan lapangan sebagai bahan acuan untuk memaksimalkan pengamanan PLTDG Pesanggaran Bali dalam mendukung penyelenggaraan WWF ke-10 pada pertengahan Mei mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Kunjungi kator BNPT di Sentul, Jawa Barat, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia memberikan apresiasi terhadap program deradikalisasi yang dijalankan BNPT. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV channel di pleser Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selam Indonesia Damai, Indonesia Harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Delegasi Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia mengunjungi balai latihan kerja bagi narapi dana terorisme yang terletak di kawasan kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kunjungannya ini dilakukan pada 8 Mei 2024 di setelah pertemuan dengan Kepala BNPT beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, Wakil Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Gisela Kambi, mengapresiasi program deradikalisasi serta upaya pembangunan ketahanan publik terhadap radikalisme yang dilakukan oleh BNPT. Saya sangat mengecewakan dengan tour yang kami lakukan dengan program deradikalisasi, yang adalah sesuatu yang saya rasa inovatif dan sebuah contoh di kawasan dunia. Jadi saya pasti sangat mengecewakan untuk menunjukkan di kawasan tersebut dan saya sangat berharga untuk kesempatan. Dan juga situasi yang kami menemukan dalam pertemuan ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi terkait masalah terorisme dan program penanggulangannya. Sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja ini, Kepala BNPT menyampaikan bahwa BNPT akan menghadiri kegiatan joint working group di Selandia Baru. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Selandia Baru dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT akan menghadiri kegiatan joint working group di Selandia Baru dalam penanggulangan terorisme dan selanjutnya akan digelar pada 28 Mei 2024 di Selandia Baru. Merupakan sarana diskusi tentang beragam aspek kerjasama dalam program penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Selandia Baru. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!